Halo semua selamat datang di channel Gepermain dan di video kali kita bakal bahas guys Esmeralda season baru yaitu cara baru main Esme Dan kalo kalian perhatiin nih guys untuk peringkat 1 sampe 3 nya nih ya pake emblem support Nah tapi yang peringkat 4 pake emblem magic, emblem magic guys bukan emblem match ya jadi kita bakal coba untuk Esmeralda Dan gue ingatkan sekali lagi jangan dicoba buat kalian yang kurang greget guys jadi makanya kenapa gue wakilkan kalian Takutnya mikirnya kayak gini bang mungkin yang di leaderboard itu yang peringkat 4 nya ngetrol kali enggak masa pake emblem magic sih Gue gak pernah bang liat hero yang terutama konsepnya main di glory ya atau mainnya di mythic romawi pake Esmeralda Emblem magic ya mentok-mentok pasti emblemnya match lah bang Nah makanya kenapa kita munculin video ini biar kalian bisa paham kayak gimana sih cara konsep mainnya Apakah ini leaderboard yang peringkat 4 ini ngetrol atau ya emang gak taunya itu adalah rahasia dan senjata utama dia Buat dia naikin MMR cuy makanya gue bakal bahas pelan-pelan oke jadi ditonton dulu cuy videonya sampe selesai Oke Esmeralda pake emblem ini fungsinya apa bang? Jadi emblem ini tuh cara konsep mainnya adalah dia kalo kita ya skill atau kita minimal basic attack musuh nanti bakal aktif Dan emblem ini bakal ningkatin magic powernya Esmeralda ada angka tertentunya guys dan itu scaling with level Abis itu dia bakalan cooldown 6 detik tapi aktif emblemnya itu 3 detik nih muncul nih di atas regen tuh Nah itu 3 detik itu magic power kita ditingkatin cuy Oke bang bukannya Esmeralda tuh mainnya yang penting defense kenapa kok dia harus ditingkatin magic powernya Untuk shieldnya guys jadi shieldnya Esmeralda ini kalo kalian punya magic power yang gede shieldnya bakal gede juga konsepnya kayak gitu guys untuk main Esme Makanya yang diincar dari si leaderboard top 4 ini adalah buat si Esme ini shieldnya itu gede walaupun dia mainnya tank Ya mentok-mentok tuh ya kalo user Esmeralda yang gue liat mainnya pasti cuman buku doang sisanya pasti mainnya defense Nah buat bantu ada damage magic walaupun kita cuman pake 1 item magic yaitu dengan pake emblem ini Jadi serasa kayak punya 2 item magic damage padahal cuman 1 Ulti gimeng? Ceprot nice banget Kita dapet point kill nice banget link Dan ini ada cuplikan juga guys gue main Esmeralda di game sebelumnya ya konsepnya juga intinya ya kayak di gameplay yang gue kasih liat ini pake emblem yang sama persis Dan emang ya gue liat bisa ada potensi juga sih kayak bahkan kita bisa ngelawan hero cuy Yang terutama untuk kita liat potensinya sebagai hero XP lane yang sangat ganas sekali dan yang sangat sakit banget untuk di meta sekarang Jadi kayak di road nih bisa kayak kita lawan banget Yang penting mainin tarik ulurnya dengan yang baik guys Jadi kalo misalnya kalian udah kayak terlalu udah over commit banget skill udah keluar semua Darah kalian tipis jangan maksa untuk majuin musuhnya Tapi kalo misalnya darah masih penuh kayak gini ya gak spoil Dan ultinya malah jadi lebih sakit guys karena emang ada efek emblem magic Gue sempet underestimate guys kayak gue liatnya kayak macem kalian liat di video ini Apaan sih bang lo kok pake emblem magic Tenang cuy kalian tuh gak sendirian guys Gue pertama pas ngecek-ngecek leaderboard tuh gue pikir Waduh konten apa ya bagusnya untuk Esmeralda ya Pas gue liat kok ada yang unik ini emblem magic Nah pas gue liat emang ya gue pikir nge-troll Padahal pas gue coba kok bisa berpotensi gitu ya Nah ini buat kalian yang pusing dan bingung Kalian kok main Esmeralda gak sakit tapi tebal doang Jadi cuma tebal nge-kill musuh gak bisa Nah ini emblem mungkin bisa jadi pilihan buat kalian yang punya Esme tebal Tapi gak ada damage kalo kalian mau coba inisiasi ke hero musuh Dan ini kita dikejar masih sampe situ cuy Udah offset dia pak Maju link Loncatan udah meninggoy juga cuy Nah jadi itu konsepnya ya Jadi shield yang didapat ya Dari Esmeralda ini selain dia bisa di trigger dengan efek shieldnya Atau regenerationnya dari oracle Itu bisa juga dengan cara kita mainin emblem ini cuy Buat shieldnya Dan itu shieldnya nanti Untuk ke hero musuhnya jadi lebih gede cuy Nah kita lumayan lah ya Udah terlalu bar-barbet cuy Itu musuhnya sampe kesitu dia Majuinnya cuy Oke Kita sabar dulu Tahan Tungguin musuhnya dulu Yang gak ada Oke ada si Zilong lagi Ulti aja Nice banget Kena 2 orang Gue pikir gak ada Natali Gak tau yang ada Kita tebal juga cuy Jadi walaupun kita pake emblem magic Bukan berarti kita gak ada apa-apa guys Selain Cuman dapetin stats emblem ini doang Enggak cuy Stats magic emblem itu ada juga cuy Gak cuman ngasih Ya emblem stats magic yang ditingkatin ini Bisa ada darah disitu Ada ya Walaupun gak bakal seenak Yang ada di emblem magic Tapi ini adalah semacam Kita dibuka Wawasan guys Tentang emblem di game ini tuh Gak cuman emblem magic Emblem support Untuk esme Ada juga gak tau nya emblem magic loh Yang penting potensinya harus dipahami dulu Apa nih fungsinya Jangan asal-asalan gitu ya Nice banget link Untung aja gak selamat Kabur dia Tapi tuh sumpah Karina sakit bert guys Karina damage Emang kampreto ya Tapi tunggu aja guys Tunggu liat game aja Mampus lu Ngapain disini Mas mau ngapain mas Mau ngeliatin saya ya mas Aduh Tregoda nanti mas Oke kita pokoknya fokus dulu cuy Yang penting mainin skillnya Jangan terlalu barbar guys Kalau di early game Itu tips yang bisa gue sampaikan Biar kalian gak kepake mananya dengan banyak Karena belum jadi buku pasti kan Nah kalau udah jadi buku kayak gini ya Harusnya sih regeneration mana Per detiknya itu udah Udah bikin mana kita jadi stabil Wah ini orang Kenapa masih disini bang Mampus lu Nah jilongnya Tengilnya luar biasa cuy Mau nyuli-nyuli Si cyclop kan Oke kita Terakhirnya punch dia ya kan Puteran maut Awas pak ling Ling Awas ling Setan badan Ling Meninggoy Meninggoy hari-hari ya Oke masih tebal cuy kita ya Udah bikin oracle Sama dominance ice Nah ini buat cara kita Ningkatin magic power kita Selain Untuk dapetin shield juga Nah kita bisa tingkatin lebih lagi Dengan oracle Jadi oracle ini bantu Banget kita maju Nice Gila Dislebet-selebeu dengan Esme langsung meninggoy ya kan Nataliano Maju gak? Bisa gak? Nice Oke sekarang kita Kesini saja Biar langsung cepet nyampe ya Karena kita perlu ngurus lane bawah dulu Zilong I'm with you Udah jadi dominance ice Jadi congkel kesitu Gak apa-apa Masih tebal Masih tebal Bisa dipilih Bisa dipilih Masih tebal Masih tebal Oke lagi otw guys Lagi otw Ice Queen 1 ya Makanya kenapa kita lagi bikin Ini magic lifesteal Ulti gak sih Kena stun dia cuy Nice banget Kita majuin tenang Mantep Udah di ulti sama si Cyclops Di ulti sama si Lesley Kalo masih selamat Gue kejar terus masih cuy Jadi itu Zilong gak ada pilihan lain guys Selain emang Jadi Jigong ya Oke Di ulti dia Woy Gila ngeri banget Bang ngeri kali bang Sabar bang Gila marah banget Itu Karina Masih kita dikejar dong Sih ini si Natalie Gila masih dikejar cuy Oke sabar Slow but sure guys Kita pokoknya Turunin tempo dulu Sekalian kita liat Potensi yang bisa Kita culik kayak gini Maju nice Yang penting pasti Pasti aja Aduh mati lagi Cyclopsnya Kayaknya gila itu Natalie ngincernya Hero-hero tipis semua guys Udah pasti Cara main deh kayak gitu ya kan Mau gimana lagi ya Udah pasti mainnya emang Tipenya nyulik-nyulik Hero tipis Kita gak mau dicongkel-congkel Kalo udah tipis aja Baru kita dicongkel cuy Madya Hidih Woy Moskopnya juga lumayan sih Oke tapi Kita udah lagi Oto guys Bikin item magic lagi Jadi sabar cuy Tenang Karena gue main pake emblem ini sih Jadi kalo emang kalian Mau pake emblem ini Ya bisa pake satu item magic aja Atau mau pake dua item magic Kayak di video ini boleh kok Gak masalah Gimana cocoknya kalian aja cuy Kalo gue sih ya Enak Enak kalian aja lah pokoknya Oke Tunggu dulu di momen-momen kita harus Gak boleh ke pick off guys Soalnya Ini adalah momen bahaya yang Kayaknya kalo misalnya kita ke pick off satu aja Ini bisa aja nih Musuhnya nge-push Turet Maju gak sih Ceprot Ulti kita sakit But nice banget deh Slew backupannya Hati-hati pak Hati-hati Awas pak Waduh gila di conkel sama Jilong Aduh jadi Jadi meninggoy lesley nya Nata Kamu mau ngapain Nata Saya kejar Nata Kamu saya kejar Gak saya kasih pulang Meninggoy nice banget Gila Swin Wanda Udah menggelegar ya cuy ya Awas Kita dikejar Karina Mampus lu udah keseloh banget Gila itu slebet Kita udah Udah ngasih slowboard Mana ini Nata Sini lu Nata Awas guys Dapet gak Lordnya dapet gak cuy Kena dua Mampus lu Kena dua lu Kena dua lu Sini lu Maju lu Gua ada sprint Maju lu Sini Double kill gak sih Double kill gak sih Maju bang Double Ya yang dapet Lordnya Malah Karina pak Pada saya udah Ngeganggu dua orang Nah udah Yaelah gua ultinya kesono Bisa mati gak itu Oke nice banget Gua malah ultinya ke kanan Niatnya mau ke kiri Gitu lah auto Klik ya Hati-hati guys Harus di arahin Emang sih Gua Nennya udah Tinggal pencet aja Pikir udah langsung kena gitu Gak taunya enggak cuy Nah ini gua bakal coba Untuk ganti guys Bikin sepatu Toh Boots aja Karena kayaknya gua rasa Ini sih magicnya Karina Ini terasa banget guys Sakit banget Itu hero Emang berenceng guys Udah di apa-apain lah Di adjust lah Di nerf lah Masih aja makin sakti malah Karena emang Mainnya magic sih Karena magic tuh emang Lebih sakit Dan emang lebih worth it Gitu ya untuk Karina Oh gila dia WON cuy WON is real Sakit kali bang Oke bang Waduh masih meninggoy Gila sakitnya Itu Moskovnya ga Gila itu triple kill dia cuy Oke loncatan ke Moskov Mampus lu Gila nice Woy gila di belakang Ramebet bang Dua itu Dua orang pak Oke sabar guys Jangan terlalu barbar cuy Kita lagi posisi Sama Oh jumlah udah tinggal Tiga lawan empat nih pak Langsung aja kita maju cuy One hit Nice Gua masih bisa selamat cuy Gila Meninggoy ya Semuanya cuy Dengan Esmeralda Satu versus tiga Is real Gila itu strong banget sih Kita tadi Walaupun diculik-culik Diciduk-ciduk Tiga orang ya Masih stay alive Masih hidup Let's go Gua di depan nih Tahan badan cuy Ayo Semangat guys Saya udah bikin Blade Armor Buat Buat Moskov ya Respect Lu kena immobilize Ayo maju lagi Ah imun lagi Nice Untung skill 2 nya kena Lord nya siapa yang dapet Bambang Saya gak liat deng Waduh Itu padahal Karena gue udah jauhin sih Kalau yang dapet masih dia itu Gak ngerti lagi guys Siapa yang dapet Aduh Yang dapet masih musuh Gimana cerita dah Aduh Hari-hari Defense lagi guys Tor defense Tor defense Padahal gue udah jauhin Ah gila udah jauhin banget Karina nya pak Itu Karina udah kayak Posisinya udah terlalu jauh banget Dari Pit Lord Malah masih dapet Oke lah kita Clear aja guys Disini guys Clear langsung Guys tolong dimantung Dimantung Biar gak terlalu Lama juga ini Lord nya sampe Maju ke Hini Beater Malah ribet Jadunya malah Dia yang ngegebukin Hini Beater Oke kita Ngegebukin sendiri Lord nya yang Notabene kita bukan Hero jungler guys Kalau kita hero jungler Kan harusnya Lebih muda lagi Kecicil Jungler nya masih Modar palingnya Ayo semangat Kagura Kita berdua yuk Kita nge clear Lord nya Ayo jangan nge push Minion nya Nah untung aja Minion nya gak nge spawn lagi guys Momen terakhir cuy Momen terakhir war Harusnya Bisa gak ya Kita dapet nih Nice banget guys Gila 3 point kill Udah dapet cuy musuhnya Loncatan maut Mampus Mampus loh Ulti Boleh boleh guys Udah 10 point kill Harus recall dulu Gak sih Nah 1 orang udah recall tuh Oke Udah cukup gak nahan itu Oke gak usah Oke Gue liatin kayak Gue pikir kayak Cyclops nya mungkin Gak bisa nahan ya Makanya gue kayak Liat-liat juga map nya Waduh ini Zilong Liat banget Pak masih tebel saya Saya bikin blade armor Untuk anda juga itu loh Gak cuman untuk Moskop Loncatan Kita langsung aja Clear cepet Ayo Zilong nya modar loh Nice banget Well played Udah mulai jadi dia Diliat game ya Kita udah kayak Pasrakan aja guys Ke dia ya Yo semangat Natali Jangan nakal Natali Natali Jangan mencuri Natali Natali Oke udah mundur dia Maju Ayo link Nice banget Udah mati juga Oke udah Udah tinggal kelarian aja di game Gila ini gamenya lama banget guys 24 menit Kita main Esmeralda ya Jadi guys kurang lebih kayak gitu cuy Gameplay dari Esmeralda guys Jangan lupa cuy untuk di like Di seri komen Dan juga di subscribe Channel KeperMain Dan yang gue liat sih Kayaknya sih bisa worth it banget sih Untuk kita pake Jadi pilihan Di ranket Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video